Ya, nah inosiasi gerakan sosial yang dilakukan Azaz Tigor ini menarik dengan hanya melibatkan keluarga dan kerabat bisa melakukan aksi nyata membantu warga desa yang membutuhkan. Kita akan berbincang langsung dengan Azaz Tigor Nenggolan yang telah terhubung melalui sambungan Skype. Selamat pagi Bang Tigor. Pagi, Minci. Apa kabar? Baik, Bang. Bang, seberapa gelisah melihat dampak buruk wabah COVID-19 bagi masyarakat hingga akhirnya merasa perlu menggalang solidaritas membantu warga terdampak? Ya, sekarang ini warga terdampak itu sudah sangat sulit, Minci ya. Sehari-hari mereka makan, saya sudah sulit. Misalnya tetangga saya, misalnya dapat informasi kalau supir angkot gitu ya, paling sehari bawa duit cuma Rp10.000 gitu. Kalau seperti ini kondisinya ya, mereka mau makan apa gitu loh. Nah, ini kondisi nyatanya begitu. Itu yang membuat saya, istri, dan anak-anak itu sama beberapa tetangga di rumah kami di Bogor ini prihatin. Coba membuat, memulai kegiatan sosial begitu, Vice, untuk tetangga yang memang sudah kesulitan ya. Juga, misalnya juga dengan para pemulung, supir angkot yang ada di tempat kami gitu. Oke. Bang Tigor, ini kalau kita lihat beberapa masyarakat memilih untuk menyalurkan melalui lembaga gitu. Tapi kalau Bang Tigor ini justru menginisiasi, mengajak keluarga, bahkan kerabat gitu untuk ikut serta membantu teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, kenapa memilih cara seperti ini Bang Tigor? Dan siapa saja sebetulnya yang terlibat dalam aksi sosial ini? Ya, kami memilih karena begini Imam. Jadi kami nggak cuma ngasih bantuan emergensi ini, pilih bantuan emergensi ini hanya begitu masuk. Nanti kami ini sekarang sudah lagi merencanakan kegiatan sosial yang berkesenambungan, berkelanjutan gitu ya. Karena kan setelah COVID ini kan masih ekonomi juga masih sulit. Nah, itu kami juga akan lakukan kegiatan bersama ibu-ibu gitu ya, kegiatan ekonomi alternatif, lagi dipersiapkan dari sekarang, dan juga dengan bapak-bapak itu dengan pertanian gitu. Nah, memang ya ini sih biar gampang aja, biar cepat gitu ya, tidak birokrasi segala macem, kondisinya sulit gitu ya. Yang penting sekarang menolong mereka supaya bisa makan, ya, bisa hidup dulu. Nah, kalau dengan lembaga gitu kan prosedurnya sangat panjang, sementara mereka ini sudah butuh makan gitu ya, butuh ditolong. Saya dengan istri-istri saya ini kan juga relawannya seci ya, jadi udah biasa, anak-anak saya juga udah biasa. Lalu dengan teman-teman, nah teman-teman kontak saya, kontak istri, mau kasih bantuan, oke silahkan gitu loh. Seperti itu, juga ada satu orang suster yang bantu kami ya, suster Marisa, kayak gitu. Nah, juga ada satu teman lainnya. Bang, ini kan sebenarnya banyak masyarakat yang sebenarnya masih ragu bagaimana, ada kegelisahan di hati mereka melihat masyarakat sekitarnya mungkin perlu bantuan, tapi mereka bingung mau mengajak siapa, bagaimana mendonasikannya, bagaimana menggalang dananya. Nah, sebenarnya kita wawancara Bang Tigor ini supaya bisa membagi nih Bang, apa yang harus dilakukan kepada mereka gitu ya, bagaimana menggalangnya supaya yaudah kalau kita memang gelisah, lakukan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Nah, ini bagaimana Bang? Ya, kalau saya dengan keluarga ya, lakukan aja langsung saja gitu ya. Kan ini tetangga ya, tetangga sekitar, pasti kita kenal ya. Nanti baru kita kontak sama teman-teman, eh kita ada masyarakat nih, tetangga atau warga yang kesulitan. Mau bantu nggak? Nanti kita kasih tahu bantunya seperti apa. Akhirnya mereka ada yang bantu, misalnya kasih buka puasa. Ini sampai sekarang ada beberapa teman dari Indonesia Against Covid, dari lembaga justru kasih ke kami itu bantuan, ya buka puasa. Lalu ada teman lagi, apa, di Ciawi, eh saya punya telur nih, 50 kilo, bisa nggak didistribusikan kami telur? Wah, warganya sebenarnya sudah bilang, aduh Alhamdulillah ini ada lauk untuk sahur besok. Nah, jadi yaudah terus kami angkat. Nah, teman-teman saya pikir bisa lakukan seperti ini, di tetangganya masing-masing. Yang lebih dekat kita tahu persis seperti apa. Jadi, nggak usah menunggu, jalan saja, mengalir saja, pasti banyak orang akan bantu. Nanti kita coba sampaikan ke teman-teman lewat sosial media, lewat kontak-kontak pribadi seperti itu. Baik, ya berarti tadi menyebar ya kebaikan itu. Terakhir, bang, apa sebetulnya... Sekarang sosial media sangat membantu, loh. Iya, baik. Apa hikmah atau pelajaran akhirnya Bang Tigor terima, Bang, dari apa yang sudah dilakukan oleh abang dan juga teman-teman? Mereka mengatakan terima kasih, tapi terima kasih mereka itu sangat menggugahkan. Ya, dan itu sangat menggerakkan buat teman-teman yang lain sehingga kegiatan ini masih berjalan. Dan kami juga akan coba terus dengan kegiatan tadi, pendampingan sampai nanti setelah atau pasca COVID-19 gitu loh dengan pengambangan pertumbangan. Baik, terima kasih Bang Tigor. Semoga ini menjadi inspirasi buat masyarakat lain yang sebenarnya kalau ingin menggalang donasi, bisa langsung saja lakukan ya. Kita berdua juga ya. Jalan saja, nggak usah pikir macam-macam. Betul, ya. Terima kasih Bang Tigor. Terima kasih Bang Tigor, sudah berlalu inspirasi pagi ini.